Kita juga mohon kepada Tuhan dengan segala rekenaan hati dan segala sikap pekerjaan kita hari-hari juga pertama-tama terkadang tersandung oleh keegosan kita, oleh rasa cinta diri kita dan akhirnya menyulitkan sesama kita atau bahkan menciptakan musuh-musuh atau lawan-lawan bahkan mungkin orang yang dekat dalam sekitar hidup kita. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama dan akhirnya ada sukacita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Ruh Kudus selalu bersamamu. Saudari dan Saudaraku yang terkasih, marilah mengawali peran Ekaristi pagi hari ini. Kita pertama-tama sejenak dihadapannya menyadari kelemahan dan kerusahaan agar kita sungguh dipantaskan untuk merayakan berjumpa dengan dia dalam Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah, Bapak yang maha mulia, dalam perayaan kudus ini engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah mengambil selubung yang menutup hati kami akan sabdamu. Dan mampukanlah kami mengalami kuasa kehadiranmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Amut Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan Ruh Kudus hidup dan berkuasa alah sepanjang masa. Pengampunan mengalahkan dendam. Sudari dan Saudaraku yang terkasih, Kotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus dihadapan banyak orang, terutama untuk atas salah satu cara memengkritik cara hidup orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang pada waktu itu dikenal sebagai panutan untuk menjalankan hukum-hukum pada saat itu. Akan tetapi ketika berhadapan dengan ajaran Yesus, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh para ahli Taurat tersebut, orang Farisi yang nantanya hanya sibuk dengan penampilan lahiria, tetapi tampak keagamaan itu penuh dengan kebusukan bahkan jauh dari alah. Dan pada waktu itu, Saudara dan Saudaraku yang terkasih, Yesus dalam kotbahnya itu menawarkan satu cara yang baru, yakni apa? Pengampunan. Yesus menawarkan satu cara hidup yang baru, mengampuni. Cara hidup yang lebih baik, karena inilah satu cara yang akhirnya, Saudara dan Saudara yang terkasih juga suka disampaikan kepada kita. Saat itu ada ajaran balas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus mengajarkan, mari mengampuni. Mari mengampuni. Pertama-tama berdamai dengan Allah. Pertama-tama datang dan berjumpa dengan Allah. Untuk akhirnya akan berdamai dengan sesama manusia, atau saudara dan saudari sendiri. Berdamai dengan Allah, ujung-ujungnya atau hasilnya adalah sukacita dalam kehidupan keagamaan. Tidaklah mudah, saudara dan saudari ku yang terkasih, bahwa akhirnya mahu kita mau berdamai dengan lawan kita. Tetapi ingatlah gereja juga memberikan satu sarana bagi kita, yakni sakramen tobat atau sakramen pengampunan. Marilah dalam peran ini. Pertama-tama kita juga mohon kepada Tuhan, dengan segala rekenaan hati, dan segala sikap pekerjaan kita hari-hari, juga pertama-tama terkadang tersandung oleh keegosan kita, oleh rasa cinta diri kita, dan akhirnya menyulitkan sesama kita, atau bahkan menciptakan musuh-musuh atau lawan-lawan, bahkan mungkin orang yang dekat dalam sekitar hidup kita. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan akhirnya ada sukacita, menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang Katolik yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri. Amin. Marilah berdoa. dan segala maksud baik pekerjaan kita hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Peren Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Ikuti dalam imanku, ikuti dalam imanku, kuadalah harapan, mengasihi sesama. Sesudara membangun kerjasama, menjadi garam dunia. Bayani sesama, ikuti kepadanya, saatnya sesuatu di umannya. siapkanlah terimanku, siapkanlah terimanku, mendanganglah maya doamu, dalangkan pelita hatimu, kehidupi panggilanku. Tegangan sali pancik Kristus, siap setia tu diutus, membawa damai kasih Tuhan, melaksanakan penutusan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tegangan sali pancik Kristus, siap setia tu diutus, membawa damai kasih Tuhan, melaksanakan penutusan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!